Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat uh Haji Banjar sabriker sabriker uh Haji Banjar dan subscriber sabriker uh Haji Banjar kali ini kembali saya akan berbagi tutorial tentang YouTube khusus kali ini adalah membahas tentang bagaimana kita memilih teman yang efektif calon-calon sabriker yang efektif karena kita sedang minim dalam paket data atau pulsa ya bagi yang menggunakan paket atau WP kita sedang dalam kondisi yang tidak bagus maka kita harus memilih teman yang efektif ya Nah temen kita yang kita pilih adalah seperti ini Nah kita akan buka channel teman melalui komentar atau melalui pencarian ya Nah kita pilih teman itu yang dipilih adalah teman yang channelnya publik seperti ini ya kalau ada menemukan teman yang seperti ini channel ini artinya tidak publik angka sabribernya disembunyikan dan sekaligus channel yang dia subscribe itu juga dia sembunyikan tidak ditampilkan channel ini tidak mengunggulkan channel lain Nah kalau sahabat mensubscribe channel yang seperti ini itu atas dasar suka sama suka tidak ada notifikasi dan tidak ada tanda-tanda kalau dia subscribe ke kita dan juga tidak ada notifikasi ketika kita subscribe ke dia hanya komunikasi melalui chat di videonya Nah jika kita memilih teman yang publik seperti ini ada ada angka sabribernya sekaligus channelnya publik seperti ini maka kita akan bisa ngecek di dashboard kita ya kita akan bisa ngecek di dashboard kita seperti ini tunggu sebentar ya Nah di dashboard kita di dashboard ini ya nah ini ada sabriber baru kita lihat semua Nah ketika kita pilih tanggal terbaru maka kita akan bisa ngecek teman yang sudah kita subscribe itu membalas apa tidak disini nih hari ini baru ada satu orang yang masuk dan berhasil lolos dari verifikasi YouTube bahwa kita sudah berteman nih dengan apa kau ini ya Nah ini kan masuk di sini hanya apabila angka sabribernya ditampilkan dan sekaligus channelnya publik Oke ya yang kedua sahabat kalau channelnya tidak publik seperti ini maka ketika berdiskusi di komentar seperti ini nah ini bagi channel yang publik dan eh walaupun angka sabribernya sepertinya tidak publik tapi channelnya publik maka tetap akan tampil di sini nah ya subscribe ke channel Anda dua minggu yang lalu ada tan selalu akan tanda ini ketika dia berkomentar di video kita demikian pula channel kita yang publik ketika berkomentar di videonya maka akan ada tanda seperti ini tapi ketika channelnya tidak publik seperti channelnya selamit sang petualang ini Oke kita lihat channelnya selamit petualang atau kecuali dia memang baru subscribe ya kalau baru subscribe tak muncul ininya Oke kita lihat apakah dia publik Oh publik berarti dia baru subscribe ke saya ya Nah kalau dia sudah lama subscribe dan tidak ada tanda ini atau dia memang belum subscribe ke saya bisa juga ya nah jadi kalau channelnya seperti ini bila dia berkomentar ke channel kita itu berarti pertemanan belum di verifikasi oleh YouTube atau memang dia belum berteman dengan kita belum subscribe ke kita kita pasti tahu dia unsub tanda ini akan hilang dia belum subscribe tanda ini tidak akan muncul selama beberapa hari nanti kalau dia sudah beberapa hari akan muncul jika dia benar-benar subscribe kalau sahabat channel yang seperti ini tidak akan ada tanda apa-apa ya oke nah yang ketiga kita bisa ngecek dia subscribe kita apa tidak nih selamit petualang ini kita cari nama kita di sini berarti dia subscribe ke kita ini dia nama saya ada di sini hanya saja dia baru saja subscribe ke kita belum di verifikasi oleh YouTube diterima atau tidak pertemanannya masuk 10% yang disetujui apa tidak pertemanannya atau tonton videonya itu nanti setelah beberapa jam kemudian tidak hari ini ya sahabat-sahabat nah ini dia ketahuan kan coba bayangkan kalau channel yang seperti ini nah gimana kita mau ngeceknya di komentar tidak ada di dashboard tidak ada di di sini juga tidak akan bisa kita ngeceknya Oke demikian sahabat-sahabat ya jadi ketika kita menemukan teman yang tidak publik saya langsung accept aja nah jadi saya cari teman yang publik kalau sudah publik saya siap tonton videonya kalau tidak publik saya accept ini dia saya accept ya Nah ini juga sudah saya accept aja langsung kalau kita membuka channel teman ternyata tidak publik saya accept oke ya sahabat-sahabat kecuali dia subscribe ke saya dia bilang saya subscribe nah oke saya balas ya subscribe-nya tapi kalau tidak kalau kita mencari teman baru ya kita accept aja dulu oke ya dan kalau tidak ada konfirmasi dia subscribe ke kita ya kita tidak tahu di komentar biasa-biasa aja kan tidak ada permintaan subscribe balik juga kita juga tidak bisa harus accept aja oke ya sahabat-sahabat nah jadi bagi sahabat yang ingin mesetting channelnya supaya bisa seperti ini ya supaya bisa seperti ini ya publik seperti ini Oke seperti ini publik namanya ya kita bisa teman yang lain gitu bisa siapapun bisa ngecek yang dia subscribe tuh siapa saja termasuk dia sendiri kita sendiri Nah kita akan cari lagi teman kita yang mungkin tidak publik coba kita buka lagi ini nah ini tidak ada tanda pertemanan mungkin baru berteman dengan saya atau mungkin dia belum subscribe kita cek atau dia memang tidak publik kita cek channelnya dia publik ya dia publik berarti dia belum subscribe ke saya atau memang belum disetujui oleh YouTube kalau dia subscribe ke saya mestinya ada nama channel saya disini kita akan cek lagi seperti yang satu tadi ya oke Nah ternyata belum ketemu biasanya di awal-awal aja ya Nah sahabat-sahabat Nah jadi kita kan mudah untuk melihat kalau teman kita itu yang publik-publik aja yang kita pilih maka kita akan tahu dia unsubscribe atau pertemanannya itu tidak disetujui oleh YouTube juga kita akan tahu jadi kalau dia hilang dari dashboard kita atau di komentar tak ada tanda merah yang tadi itu bisa aja bukan dia yang subscribe tapi YouTube itu tidak menyetujui pertemanan karena tontonannya belum memenuhi persyaratan 26% atau dia terlalu banyak mencari teman sesama kreator sehingga tidak lagi bisa berteman dengan kita gitu kan jadi menunggu waktu nanti mungkin bisa di kemudian hari setelah persyaratannya terpenuhi nah ini dia belum ada ya channel saya disini belum ada nama saya disini belum ada belum ditemukan berarti dia memang belum subscribe ke saya hanya berkunjung ke channel saya melalui komentar dan berharap saya balas Oke akan saya balas nanti ya nunggu waktu saya tapi tak tahu nih dia dulu yang balas apa saya Oke terima kasih sahabat-sahabat saya mudah-mudahan sahabat kalau ada yang mau setting channelnya ke publik seperti channel ini silahkan buka tutorial saya di playlist saya ya di playlist OHG Banjar playlist tentang tutorial tentang YouTube ya buka aja disana saya bagikan berkali-kali disana saya singgung dalam judul-judul yang berbeda bagaimana caranya untuk setting channel ke publik ya sahabat-sahabat Oke terima kasih demikian yang saya bagikan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat dan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf pelahir dan batin mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Fitri tahun depan dipanjangkan umur dimurahkan rezeki disehatkan badan dilancarkan segala macam urusan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!